Pemirsa kejuaraan Tarkam ke Manpora tahun 2023 terus bergulir di berbagai pelosok tanah air. Salah satunya program unggulan Manpora Dito ini juga digelar di Kabupaten Pacitan. Dalam Tarkam yang terbagi dari tiga cabar tersebut pun diikuti sebanyak 800 peserta dari 12 kecamatan di Pacitan. Penjadingan bakal atlet masa depan dilakukan oleh Kemenpora di Kabupaten Pacitan. Penjadingan tersebut digelar melalui turnamen antarkampung atau Tarkam yang dilaksanakan di lapangan desa Purwasi, kecamatan Kekonago. Turnamen memperebutkan Piala Kemenpora itu dicadwalkan berlangsung pada 13-15 Oktober dan diikuti ratusan siswa. Dalam pembukaan turnamen antarkampung kali ini juga dihadiri staf ahli bidang budaya sportivitas Kemenpora Hamka Hindanur M, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pacitan Turmudi, serta jejaran OPD lainnya. Hamka menuturkan dalam turnamen tersebut terbagi menjadi tiga cabar yakni atletik, badminton, serta bula voli. Tarkam ini juga bertujuan menjaring bibit para pemain potensial sekaligus membangun karakter siswa. Tarkam ini sebetulnya tiga terakomodasinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemuda Olahraga. Maka ada usulah, ternyata memang kejuaraan antarkampung ini banyak melahirkan bibit-bibit, baik di tingkat tribunal maupun di tingkat tribunal. Oleh sebab itu, dan ini sebetulnya atas arahan Bapak Presiden, Bapak Jeput Jodoh kepada Mas Petri, Bapak Uda Olahraga, supaya jangan sampai kita objektif bisa menjaring bibit-bibit di daerah, maka kita lakukan kejuaraan antarkampung. Sementara itu, Kepulau Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Disparbut Pora, Paci Tanturmuri menambahkan, selain menjaringan atlet berprestasi, turnamen itu bertujuan mengembangkan konsep olahraga berbasis sport industri dan sport turisme. Perjuaraan perekam di Indonesia, Kepulau Dinas Pemuda Olahraga, kemudian anak-anak lagi, saya sangat mengasih kepada Pemuda Olahraga, dan nanti di depan kita juga ingin berusaha bagaimana, apa namanya, setelah hasil ini, kita akan akan menikmati evaluasi, karena menandu bisa menjadi, ada yang untuk mendukung, yang akan menanggung, atau menanggung atlet, atau dikomenokan adik-adik-adik yang berprestasi. Nah ini, ini sangat luar biasa, jadi salah satu kabupaten yang dipilih menjadi penyelenggara kejuaraan perekam di 2022. Melalui kejuaraan perekam ini pula, dapat menjadi stimulus bagi masyarakat di perkampungan agar lebih aktif berolahraga. Dengan begitu, kebukaran jasmani masyarakat turut meningkat. Bayu Aji, JVV Pacitan. Bayu Aji, JVV Pacitan.